Intro Dalam rangka membuka keterisolasian daerah, pemerintah Kabupaten Yaukimo akan kebut membangun jalan penghubung antar distrik. Hal ini disampaikan Bupati Kabupaten Yaukimo, Abok Busup, belum lama ini saat ditemui wartawan di DKI. Abok Busup mengatakan bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2019 difokuskan ke pembangunan infrastruktur demi membuka keterisolasian daerah serta menekan harga sembako yang ada di daerah tersebut. Seperti halnya jalan antara DKI PPERA serta Bruto PPERA dan beberapa daerah yang akan dibangun jalan penghubung tahun ini sesuai dengan pagu anggaran yang sudah tersedia termasuk pembangunan pelabuhan di PPERA. 2019 kan kita sedang, ABBD kita kan kita sedang fokus di infrastruktur. di infrastruktur ini kita tetap jatuhkan yang sudah ditapkan oleh DPRD itu DKI atau Bruto PPERA ini kan berprolabilitas ini bagaimana selama ini Yaukimo menggunakan sungai tapi harga kan sembilan pokokan mahal ini. Jadi dari 60 kilo ini sudah kerja ya 23 kilo, hingga 36 kilo ini harus diselesaikan. Paling minimal tahun 2019 ini akhir tahunnya sudah bisa sampai di PPERA. Karena itu tim pemerintah daerah dengan Kabupaten Asmat kita sudah kerjasama untuk bangun pelabuhan di sana. Jadi sambil infrastruktur jalan, pelabuhan PPERA juga bangun. sehingga nanti Kepala Balai Sungai di Sorong akan datang ke sana dalam waktu dekat karena ada anggaran yang sudah siap dari Kementerian Perhubungan tapi di Dirian Sungai. Sehingga pelabuhan di sana mulai bangun, infrastruktur jalan yang sudah jadi langsung terkoneksi. Nah itu satu. Kedua kita juga sudah membuka lagi infrastruktur jalan dari suruh-suruh ke selimung. Ini pun tahun ini APBD kita sudah siapkan. Lalu dari DKI ke Yalakim juga kita sudah siapkan. Kemudian dari Jumatya Hukima ke Anggru juga sudah siap. Kemudian dari Herawe ke Subham. Itu tahun ini kita sudah siapkan. Paling minimal langgaran sudah 50-50 miliar. Kenapa kita harus begitu? Karena kita lebih percepat saja infrastruktur ini. Karena infrastruktur ini satu-satunya untuk membuka isolas Membuka selain supaya lebih bagus itu. Sehingga kita tetap kreditaskan untuk infrastruktur. Abag Busu menambahkan selain infrastruktur jalan, Pemdayau Kimo juga akan membangun fasilitas lainnya seperti kesehatan dan pendidikan. Terima kasih telah menonton!